Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat bergabung kembali di channel AsyamTub Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga saya alafiat Kali ini kita akan belajar bareng-bareng Tentang cara membuang cukis di laptop atau komputer Baik itu pengguna Windows 7, Windows 8, ataupun Windows 10 Pengen tau caranya seperti apa? Silahkan simak video ini sampai habis Bagi teman-teman yang baru bergabung Mohon dukungannya dengan cara klik tombol like Kemudian subscribe agar membantu channel ini terus berkembang Untuk membuang sebuah cukis di laptop atau komputer yang kita miliki Tujuannya agar mempercepat kinerja Windows gitu ya Karena setiap kita membuka sebuah file Otomatis akan menghasilkan satu cukis Bahkan bisa satu sampai dengan tiga cukis Jadi seandainya cukis itu kita tidak buang Otomatis file tersebut akan menumpuk dan akan memperlambat kinerja laptop kita Kita buka browser dulu ya Kita cari tau apa sih yang namanya cukis di sebuah Windows Kita ketikkan Google Google.com Kemudian kita cari tau cukis gitu ya Cukies Ini ya Cukis adalah Seperti itu terserah yang mana aja Pengertian dari cukis Kita buka ya Jadi biar kita sama-sama transparan apa artinya dari cukis Teman-teman bisa baca sendiri ya Jadi setiap kita buka sebuah file Otomatis pastinya akan menghasilkan sebuah cukis gitu ya Entah itu offline maupun online Jadi untuk mempercepat kinerja dari perangkat yang kita miliki Setidaknya kita harus sering-sering membuang cukis yang ada di perangkat kita Caranya bagi pengguna laptop ataupun komputer Ini ya teman-teman bisa baca sendiri ya Untuk pengertian dari cukis Kita tinggal menekan Windows R ya Windows R Kalau menggunakan keyboard screen Saya buka on screen keyboard yang saya miliki Jadi biar kelihatan seperti apa bentuknya Ada di sini ya ternyata ya Anggap aja ini sebuah keyboard Jadi kita tinggal menekankan Windows Selanjutnya bersamaan dengan R ya Akan muncul tampilan seperti ini Akan muncul tampilan seperti ini Saya geser Ketengahkan Akan muncul tampilan seperti ini Kemudian langkah pertama Kita ketikkan Temp T E M P Seperti ini ya Selanjutnya kita oke Maka Keyboard on screen yang saya minimis Akan muncul tampilan seperti ini Selanjutnya kita langsung continue Ini merupakan cukis ya Cukis kita tinggal block Selanjutnya kita delete Atau klik kanan kita delete Seperti ini Seandainya muncul tampilan seperti ini Kita langsung checklist yang do this for all Selanjutnya kita skip Seperti itu Kenapa ini tidak terbuang Karena masih Ada aktivitas di file yang kita buka ini Seperti itu ya Selanjutnya kita Kembali lagi Atau kita close Kita tekan lagi Windows R Seperti ini Kembali ke yang tadi Tadi time ya Selanjutnya sekarang Kita tambahin percent Kita ketikan sama persis Time juga T E M P Tapi kita Depannya dikasih Kode Persen Seperti itu ya Seperti ini Kemudian diakhiri persen juga Seperti ini Oke Selanjutnya kita Oke Kita minimize lagi On screen keyboardnya Akan muncul tampilan seperti ini Ini semuanya cukis teman teman ya Semuanya cukis Kita tinggal Ctrl A Klik salah satu ya Selanjutnya kita Ctrl A Kalau menggunakan On screen keyboard Ctrl Bersamaan dengan A Seperti ini ya Maka akan Terblok semua Selanjutnya kita langsung Kita klik kanan Kemudian kita delete Seperti itu ya Maka akan kosong Itu langkah kedua Langkah ketiga Sama Dengan langkah yang tadi Kita buka on screen keyboard lagi Kita tekan Windows R Seperti ini Kita geser ke atas Untuk aktifitas Untuk Tampilan runnya Sampai muncul tampilan Run ya Atau run Yang terakhir kita ketikan Private Private Gini ya P R E F E T C H Seperti ini ya Ini langkah yang terakhir Untuk membuang cukis Di sebuah laptop Atau komputer Atau di Windows ya Maksudnya ya Kemudian kita oke Selanjutnya kita minimize Untuk on screen keyboardnya Akan muncul tampilan Seperti yang tadi Kita langsung continue Ini ya Ini juga banyak cukis Seperti itu Sama Dengan langkah yang tadi Kita tinggal Klik di salah satu Kemudian kita tekan Ctrl A Ctrl A Bersamaan teman-teman ya Ctrl A Kalau tidak mau Ctrl A Nah itu ya Ngeblok semua ya Kita minimize lagi On screen keyboardnya Selanjutnya kita delete Boleh menggunakan keyboard Ataupun Kita tinggal klik kanan Kita delete Seperti ini Seandainya muncul tampilan Seperti ini Ini fail in use Jadi ini masih Dalam kondisi terbuka Jadi kita langsung pilih Do this for all Di checklist Kemudian kita skip Seperti ini ya Seperti itu Cara membuang cukis Teman-teman ya Jadi di setiap windows Itu pastinya memiliki cukis Agar Tidak menghambat Kinerja dari Perangkat yang kita miliki Lakukanlah Hal seperti ini Dua atau Tiga kali Dalam satu minggu Seperti itu ya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa klik tombol like Kemudian subscribe Agar membantu Channel ini terus berkembang Semoga bermanfaat Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini